Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren teman-teman Hari ini selasa 16 November Tahun 2021 Nah di depan kami ini Jenis bawor teman-teman Empat bulan lalu Empat bulan lalu Kita pruning luar biasa Sadis Sehingga tinggal di ujung-ujung aja Daunnya Kita memberanikan itu karena apa Pohon ini dulu kecil teman-teman Cabangnya kecil Batangnya kecil Cabangnya kecil banyak Ini bekas pruningnya masih ada Cabang-cabangnya dulu Ketika 4 bulan lalu itu sekian-sekian Kita buang Kita buang Nah tujuannya apa Supaya Nutrisinya lebih fokus Dulu ini banyak teman-teman cabang-cabangnya Bekasnya ini Banyak sekali Nah sekarang kita sisakan hanya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Lima belas, enam belas, tujuh belas Ada tujuh belas cabang Yang kita sisakan Dengan harapan Nutrisinya akan mengalir ke sini Tidak lagi kemana-mana Dan kami sudah membuktikan ini faktanya Sekarang Cabang-cabang ini semakin besar Batangnya juga gitu Batangnya juga gitu Nah artinya apa Apa pruning yang kami lakukan Yang lumayan sadis itu mungkin Kalau pertama lihat dulu Istilahnya Kasian Tapi Hasilnya kami sudah merasakan Terjadi Perubahan yang sangat signifikan Pada cabang dan batang Batangnya semakin besar Cabangnya juga gitu Pangjanya pun juga dapat Nah tidak hanya satu teman-teman Nanti kita lihat ya Kita lihat yang lain Ini contoh Ini dulu kecil-kecil teman-teman Kita buang Nah ini sudah mulai kelihatan membesar Ini sudah mulai membesar Batangnya juga sudah mulai kelihatan Ya Nih Ini juga Dulu kecil Sampai saya itu Apa bisa besar ya Akhirnya kami mengambil langkah Lumayan sadis ya Tadi kita pruning Jadi kita berunduli daunnya Kemudian kita Pupuk ya NPK-nya kita berikan setiap bulan Dengan dosis Kalau sebesar ini Kita kasih seperempat kilo Setiap bulan Banyak yang takutnya memberikan NPK Tapi kami tidak Kita belikan Kalau misalnya bulan ini Kita kasih seperempat kilo Kemudian Tidak masalah Berarti bulan depan kita tambah Terus begitu Dan hasilnya kami bisa rasakan Terjadi perubahan yang signifikan Pada tanaman kami Yang tadinya Itu cabang batangnya kecil Sekarang sudah mulai kelihatan Membesar Sudah kelihatan kokoh Yang bawah ini Sudah mulai kelihatan kokoh Dan terbentuk dengan baik Ya Harapannya ini target kami ya Untuk pohon kami ini Tahun 2023 kita buahkan Jadi pas usia 3 tahun Tahun depan itu 3 tahun lebih lah 3 tahun lebih Itu kita coba Kita buahkan nanti Makanya Program kami ya Batangnya sekarang sekian Saya harapkan setahun lagi Nanti akan menjadi 3 kali ini Target kami 1 tahun setengah lah Itu target kami Batangnya menjadi 3 kali ini Nah kalau sekarang kita ngomong Diameter ya Sekarang ini Kalau kita ngomong Diameter paling sekitar 6 5 sampai 6 Berarti nanti ketika kita buahkan Itu batang ini Akan membesar menjadi 15 cm Kemudian cabang-cabangnya Menjadi sekitar 6 cm atau 7 cm Itu target kami Jadi cabangnya nanti Yang ini teman-teman Yang yang kecil-kecil ini Target kami nanti bisa seperti ini Paling tidak Ya sekian Cabang-cabang yang tadinya sekian Ini nanti menjadi sekian Dan itu Saya yakin cukup untuk menopang Buah durian Satu cabang Dua atau tiga Ya Ini sudah Perubahan yang cukup Signifikan teman-teman Nah teman-teman bisa lihat juga ini Sudah melihatnya kokoh Sudah melihatnya kokoh Artinya apa? Perjubaan kami berhasil Ya Kami selalu mengadakan perjubaan Kami tidak pernah percaya Omongan orang teman-teman Ya Omongan orang kita praktekan Kalau berhasil Kami lanjutkan Kalau gagal Kita evaluasi Kenapa gagal? Ya Karena kami punya Ponduran lumayan banyak teman-teman Jadi kita melakukan percobaan-percobaan itu Tidak pernah takut Ya Dari teori-teori yang kita dapat Dari teman-teman itu Kita coba Kita Praktekan Apakah benar Kalau benar Kita catat Kita evaluasi Kalau yang salah Kita koreksi Kita benarkan Itu prinsip kami Teman-teman dalam perkebun Jadi Kami selalu Mengadakan improvisasi Pembaruan-pembaruan Di saat-saat sini Yang kadang-kadang Tidak lazim Teman-teman mungkin Tidak lazim mendengarnya Tapi bagi kami Itu adalah sebuah tantangan Yang harus kami pecahkan Ya Yang harus kami pecahkan Nah Kalau berhasil Nanti kita laporkan Kalau gagal Tidak kami lanjutkan Teman-teman Kalau gagal Tidak kami lanjutkan Ini teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Cabang-cabangnya Mulai Mulai membesar Batangnya juga gitu Ini apa teman-teman Karena nutrisinya tercukup Mikrobanya ada Nutrisinya ada Makromikronya komplit Asam aminonya Terjaga dengan baik Akhirnya terjadi Pertumbuhan yang Seperti teman-teman lihat Jadi pupuk dasarnya Itu penting Makromikro teman-teman Pertama makromikro Setelah itu silahkan Melangkah yang lain Jangan makromikronya Tidak dikumpuliti Teman-teman Melangkah yang lain Pertuma Karena panutrisi Yang dipakai itu Makromikro Lain-lainnya itu Sifatnya seperti Suplemen Menurut kami ya Jadi kayak Misalnya Busi itu mulang Asam amino Itu adalah Apa ya Suplemen aja Basicnya harus kita Kasih dulu Kalau basicnya Dikasih Ya Disuplemen kayak apapun Yang dimakan apa Kan gitu Ya Oke teman-teman Ya Dari Serono Kami coba berbagi Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Bagi kami Ya Terus semangat Untuk selalu Mengadakan improvisasi Ya Jangan lelah Untuk belajar Karena apa Ilmu berkebunduran Tidak akan pernah habis Dimakan oleh Jamannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih